Pasca menggelar hajatan yang mengakibatkan kerumunan warga, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmat Edi Susilo, akhirnya minta maaf. Selaku penyelenggara, dirinya mengaku telah merencanakan hajatan sunatan dan pernikahan anaknya sejak tahun lalu. Wasmat Berdali telah mengajukan izin dari tingkat RT dan polisi. Aku meminta permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya, utamanya juga seluruh unsur aparat pendekat hukum dan dari pemerintahan. Kami rencana hajat jauh hari ya, setahun sebelumnya sudah merencanakan, sebelum ada COVID. Konser dangdut di tengah pandemi ini digelar pada Rabu 23 September lalu. Ironis, di saat pemerintah gencar berupaya menekankan persebaran COVID-19 dan menegakkan protokol kesehatan, namun masih ada segelintir pihak yang abai. Tim Liputan Ainews melaporkan.